Intro Pertanyaan menonton Masih di Ini Talk Show I love you baby I love you too Bunda Perlita Cih bunda Apa kabar kan udah mau jadi bunda Ini nih yang kedua Yang pertama sudah 3 tahun Howmoon Howmoon 8 months already Howmoon Gak berani nyelak Lagi hamil ya buah Jangan Jadi saya maaf ya Jadi saya maaf loh Saya jawabnya gak pernah liat langsung gini ya Gak apa-apa Saya sudah sekitar 8 bulan ini Takut mbak Takut anaknya mirip saya ya Gak apa-apa Saya bercanda Gak apa-apa yang penting Gak apa pasal sulitnya mau tanggung jawab Emang anak saya Kalau bener bukannya mirip Gak apa dong Mbak bisa ganti topik Ganti topik gak? Gerah Topik 8 bulan 8 bulan 8 bulan ini Gak takut kemana-mana perut lagi besar begitu Atau tetap kegiatan? Oh enggak justru karena saya waktu pengalaman anak pertama masih sempat waktu itu malah stripping waktu itu masih stripping karena memang masih terikat kontrak kerja Setiap hari stripping Jadi pengalaman melahirkannya lebih gampang justru Jadi anak kedua pun ya saya perlakukan sama jadi gak mau manja saya juga gak ngidam bersyukurnya sih Gak ngidam? Ya tapi memang saya persembahkan juga untuk semua ibu-ibu di Indonesia Dijual bebas atau? Dijual ada di toko buku Udah berapa lama itu membuat? Aku kemarin launching pas hari ibu tuh kapan ya berarti? 22 Desember 22 Desember dong Saya salah ya Desember Pak Kartini itu hari Kartini ya Pak? Aduh 22 Desember jadi Apa nama bukunya Kak Rita? Wonder Wow Mom My Wonder Wow Mom Wow Mom? Wow bukan woman ya Wow Wonder Wow Mom Jadi Mendeskripsikan ibu itu kan setiap orang punya definisi masing-masing Jadi saya generalkan jadi wow mom aja Wow lah gitu Tadi saya juga denger di belakang ngobrolin hot mom kan Kalau boleh nambahin sebenarnya gak ada definisi spesifik tentang hot mom itu apa Karena buat saya semua wanita ibu-ibu itu yang diciptakan di dunia ini itu semua hot Hot Semuanya punya kelebihan Jadi ibu itu anugerah kan Jadi ya Saya rasa hampir setiap perempuan punya hak untuk disebut sebagai hot mom Memang sih Harus menyesuaikan diri Iya 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 Bu Joko kemarin kasihan budugan palanya Kasih salep panu aja Oke nih buat semua bintang tamu Kalau kalian belum punya suami katanya Mau gak kalian punya suami seperti saya Tolong Tolong ini jawab jujur Saya biar saya introveksi diri Pokoknya dengan kondisinya Bang Sule ya Ya kondisi saya seperti ini lah pokoknya Ini tolong please jawab lah Jawab Biar introveksi Jadi apa sih keinginan wanita sebetulnya Apa wanita itu perlu kegantengan juga Apa misalkan perlu apa gitu Iya Gampangnya begini deh Sebenernya gantengnya perlu ya Gampangnya begini Apakah Sule bisa dikategorikan hot papa Iya kalau misalkan punya suami Kayak Sule sih sebenernya Jangan diterima Iya bagus lah rezekinya Yeay Kedengeran gak tadi Kedengeran Cuman ini yang biar jadi penilaian saya Bini gue nerima saya tuh karena apa gitu Karena kalau saya sama istri saya itu dari nol Membangun rumah tangga sampai sekarang 18 tahun Dia tetap setia mencintai dengan kondisi fisik saya seperti ini Oke buat semuanya bintang tamu Ini jawab dengan jujur ya Menurut kalian berempat Acara ini talk show seru gak Ini susah ini Jawaban ini susah untuk dijawab Ini jawab pertanyaan sulit ya Pertanyaannya disuruh karena Seru Udah satu Udah deh seru aja Lo mau jawab apa Jangan sampai kepangsak Kalau gak mau jawab udah Kita kan tutupi Terus sih Bagus 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 banget Mukanya Mukanya bagus Bagus ya Makanannya Pelayanannya enak ya Oke oke Nah ya makanan Ada kan minuman Terus juga gak ngebully gitu ya Iya ya Ngebully itu Itu yang paling penting sih Karena sekarang ini maaf ya Banyak sekali Masalahnya kayak gini Serius Sekarang ini terlalu banyak sekali Bahkan bukan cuman di twitter ya Kadang-kadang di sekolahan Di SD Itu anak-anak yang kecil Itu sudah membully orang Betul Kedua Sekarang itu sosial media Itu dijadikan tempat membully Ya kan Siapa juga dibully Ya kan Kalau mereka tidak sesuai dengan keinginan mereka Tidak sesuai dengan apa yang jadi harapan mereka Mereka bisa ngata-ngatain Itu karena apa? Karena tontonan Tayangan ya Apa yang Mereka gini loh Kita memberi makan Sama masyarakat Indonesia itu seperti apa? Apakah makanan itu bisa merusak Atau makanan itu bisa membangun gitu Ya Karena benar Karena benar Di Instagram itu parah banget Iya Dan gue punya anak Dan gue punya anak Dan kadang-kadang semua tontonan yang membully itu Itu adalah makanan yang tidak baik buat masyarakat Apalagi buat anak-anak kecil Apa yang mereka serap Itu yang mereka Jadi daging Pas waktu mereka jadi daging Itulah yang akan membentuk karakter mereka Seperti yang kita beri makanan gitu Ya kan Makanya di Kini Talkshow Kenapa mencela itu harus bayar Mungkin ada sedikitnya ngerem lah Iya itu kok Tau gak Ternyata Mas terlumpur ya Itu jauh Di Cegon Dewa Di Sawap Atau di Tanjong Atau Kecepur Begini Mas terlumpur Ini jadi gimana ini Tel Bang Safi Bagaimana sih Saya emang gak salah Kan Back to nature Kebalik ke alam Dan Ini 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 Alami Alami aja oleh Mami sendiri Sok Coba Ini alami ini Mami tadi tayong Jadi jatuh ke sawah Jadi Mas terlumpur Itu dimasukin lumpur Itu yang Yang di sawah-sawah itu Pas ada munding Itu bagus Bagus kulitnya Bagus kulitnya Tapi kan ini mah Mami Bukan muning Ini yang alami Yang lumpur Ini alami Ya alami juga gak gini-gini Amat Mami tuh sama kami Sama kermon Jadiin satu Atau Di mama Makanya Mami juga Jangan terlalu berlebihan Sampai aja Kalau mau lulur Kalau mau lulur Yang bagus nih Di tempatnya Natali Kalau buat kesehatan Tangan water Di sini Kalau mau beli buku Di sini Satu lagi Beli baju Belajar berkepribadian Amat Arjeti Ya saya belajar sama ini Daripada Ini memang Pasti mama gak ada niat kan Begini kan Ini pasti si Jamil Sini Jamil Eh Jamil gak ada Apa mau buku kamu Mami jadi ini ya Tidak jadi ikut kontes Boro-boro ikut kontes Mami baru begini Yang ada alerhi Semuanya harus ke dokter Ini aduh Ya udah ma Jadi hot mom juga Tidak harus berlebihan Seperti ini Dia santai Yang penting mami sebagai orang tua Tetap memperhatikan anaknya Di sekitarnya Di sini Udah lah ngapain Pakai kontes-kontes begitu Malah jadi kayak hot pen Begini Oh tuh Hot pen Ya Hot pen Kalau begitu terima kasih Ini tamu-tamu sangat luar biasa Pada malam hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tergeti Natali Terima kasih Terima kasih Sukses buat kalian semua Terima kasih juga buat penonton Yang sangat luar biasa Pada malam hari ini Buat pemirsa di rumah Jangan lupa Follow twitter kami di Ini Underscore Talkshow Di at Ini underscore Talkshow Karena setiap harinya Selalu ada Hadiah di dalamnya Oke Dalam apa? Dalam Talkshow itu Oke Ya Jangan lupa Saksikan di Talkshow Terus setiap hari Jam-jam penalam Hanya di NetTV Iya Kita ketemu lagi Masuk deh Ini Talkshow Tidak Tidak Selamat Duduk aja dulu Duduk aja dulu Duduk aja dulu Udah selamat Dulu sebelum bernyanyi apa sebelum bernyanyi dulu katanya pernah dagang esrut ya satu aja biarin saya kesan Tiffany dong nganterin ke sini Dulu kan lu yang pengen sarong neng-neng